Sarah Salsabila akhirnya menemui Dr. Tirta. Ia pun menyampaikan permohonan maafnya atas kegaduhan yang terjadi. Sarah terlihat menangis saat mengucapkan permintaan maaf. Saya Sarah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena telah membuat gaduh atas berita saya kemarin. Sebetulnya, Ini adalah bentuk kekecewaan saya karena selama ini saya sudah disiplin dalam menjalani PSBB di mana saya enggak pernah keluar rumah. Buka Sarah Salsabila sambil menangis. Ungkapan permintaan maafnya I. Itu disampaikan Sarah secara langsung dan kemudian diunggah Dr. Tirta dalam Instagram miliknya. Dan kalau keluar rumah saya hanya melakukan aksi sosial yakni melakukan penyemprotan desinfektan di rumah. Warga-warga dan setelah itu saya juga membantu masyarakat. Sambungnya lagi, ia mengatakan. Sebaiknya masyarakat mengikuti anjuran pemerintah agar tetap berada di dalam rumah selama pandemi corona ini. Disini hanya menyampaikan bahwa maksud dari saya adalah kalian harusnya bisa mengikutan. Uran di rumah saja. Kenapa? Nyawa. Seseorang tidak diperhatikan. Tapi hal sensitif seperti keperawanan sangat disorot. Tukasnya lagi. Pertama-tama, saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah membuat gaduh. Berita saya yang kemarin. Dan disini saya ingin menyampaikan. Sebenarnya ini bentuk kekecewaan saya. Karena selama ini saya sudah berusaha disiplin dalam PSBB. Dimana saya tidak pernah keluar rumah. Dan ketika saya keluar rumah, saya hanya melakukan aktif sosial. Dimana sebelumnya saya sudah melakukan penyemprotan disirefektan. Di tempat warga-warga. Dan setelah itu, saya juga membantu masyarakat. Namun saya dirinya bingung kenapa orang-orang tidak pernah. Masih banyak orang yang tidak mengikuti jalanan PSBB ini. Lalu hanya tinggal disuruh di rumah. Dimana? Dimana disini sebenarnya maksud saya itu bukan menjual diri. Namun disini saya mencari tendensi bagaimana agar masyarakat bisa mengerti. Kenapa ketika isu keperawanan ini bukan saya maksudkan jual diri. Namun disini adalah yang dimaksudkan nyawa. Banyak orang yang bertaruh nyawanya. Namun beberapa orang tidak mengikuti dengan disiplin. Tanjuran di rumah saja. Dan disini saya hanya menyampaikan makwa. Maksud dari saya adalah bagaimana kalian seharusnya bisa mengikuti di rumah saja. Kenapa nyawa seseorang tidak diperhatikan. Namun ketika halnya sensitif terkait keperawanan sangat disorot. Sedangkan disini maksud saya adalah bagaimana caranya saya bisa ikut berkontribusi dalam ikut berpartisipasi untuk menghentikan wabah corona ini. Namun saya tahu cara yang saya lakukan ini salah. Dan ketika saya mengupload video itu saya langsung men-take down. Karena orang tua saya pun memaki-maki saya karena mereka tidak sampai atas sarkas yang saya buat. Karena analisis yang saya lakukan sebelumnya tidak bisa sampai di masyarakat dengan baik. Dan saya mohon maaf sebenarnya susahnya. Karena saya tahu walaupun niat saya baik namun ketika caranya salah akan tetap menjadi salah. Di hari lebaran ini saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Atas kegadukan yang saya buat. Semoga kalian berbesar hati untuk memaafkan. Dan untuk chat yang telah disebar itu saya pastikan 100% hoax. Dan itu bisa dilaporkan atas tuduhan undang-undang IT. Namun disini saya berusaha berbesar hati untuk memaafkan. Dan saya harap kalian semua juga bisa memaafkan saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!